Kalau berapa banyak saya yang membunuh, saya tidak ingat, tapi begitu banyak. Saya potongin bapak peremosi. Membunuh betah, tak menyesi. Membunuh betah, tak menyesi. Saya, Noregan, bekas kemendan tentara anak, Pasukan Agas, Kota Amor. Saya, Eskandor Selamet, saya mantan Pasukan Jihad di Ambon. The patchwork of Christian and Muslim communities on the island set about destroying each other as businesses and properties were put to the torch. Yesus penolong hidupku Biaku Anggapan kita saat itu, saat itu kita beranggap kalau ini adalah perang suci. Kita membela agama dan membela tempat tinggal kita. Saya membunuh mereka saat itu dengan menggunakan senjata, rakitan, menembak mereka dalam jarak yang sangat dekat. Mempertuntungkan mayat lawan itu seperti membuat kita semakin kuat, semakin menggebu-gebu masuk dalam bidang pertempuran. Kita cukup sadis. Kalau saya sendiri, masuk dengan dendam. Saya punya dendam yang cukup kuat. Saudara sempur saya juga ketembak mati. Di tempat ini, orang-orang yang saya bunuh pun sering datang dalam tidur dan nimpi saya. Saya berjalan dengan hantu. Perjalanan kita di daerah muslim itu cuma ciri-ciri lagi ada sekitar berapa kilo saja dari pelaki ke setiap ini. Stres. Kita tuh nggak bebas. Kita cuma jalan di tempat itu, situ, lagi, situ, lagi, situ, lagi. Bisa nggak kita melangkah di sebelah? Kita melangkah di sebelah tapi ada rasa takut, mbak. Saya dibunuh nggak. Jadi bandar, jadi pemakai, kehidupan malam. Seandainya bisa berputar waktu kembali saya, seperti anak-anak zaman sekarang sih bermain. Zaman dulu saya melihat begitu banyak sampai teman-teman dekat pun meninggal. yang saya lihat hanya darah dan mayat, dan rumah-rumah yang terbakar. Sudah kadang masa kecil yang bahagia untuk saya sih. Masih dengan curiga. Kita datang dengan curiga. Kita mulai dengan gelirik-gelirik aja. Melihatnya nggak berani singgung. Nggak berani tegur kok. Pas tahu dia muslim, dan dia pemimpin dari pasukan sihat dini, disitu kita hampir berantem dan hampir salimbulu disitu. Untung cepat panitianya langsung melalai dan berbeda. Kita tulis amarahnya kita, emosinya kita, rasa bencinya kita, rasa bintamnya kita. Kemudian kita bakar semua. Sebenarnya saya paling benci sama orang kesetenggung. Karena mereka kesempatan saya mati ditembak ke depan saya. Tetap akhirnya kita bakar semua. Kita bercerita kalau di orang Kristen itu isunya kayak gini. Di Islam juga menceritakan isunya kayak gini. Padahal, loh kok isu-isunya sama. Nah kita juga sama-sama tidak tahu. Dari situlah kita mulai sadar. Ternyata ini hanya sebatas komunikasi sebenarnya. Pernah yang bisa bikin kita semua akhirnya benar-benar nangis. Pernah cuma bisa bangkit dan bilang, Itu paling sayang kamu sama kamu. Itu pasti. Lebih berudah tuh. Nenek udah semua. Itu paling sayang kamu sama kamu. Karena dia bilang, kamu sama kita pesudara. Bikin kamu bete yang ada di muka. Satu yang bikin kamu ketung yang tungkan di muka. Kamu kakak tolong ketung yang ada di muka kamu. Hendak kusuturi dengan mafas, dimancung hidungmu. Mengapa kau putar muka, saudara? Hendak kurabang. Karena saya basicnya dance, saya ajak-ajak untuk, ajak kawan-kawan untuk menari. Dan mengajak kawan-kawan untuk melukis, baca puisi. Dengan berkarya kita tunjukkan ke mereka, ya oke. Mungkin dulu kita yang bunuh, sesuai dengan apa yang kamu katakan, kita merusak Ambon. Sekarang kita ingin membawa kawan. Kepala Pekala Pekala Saraya, jadi kawan-kawan untuk menarik saja. Pertanyaan sahabat-bata kampung. Kepala Pekala Pekala Bawa Deku, Kepala Pekala Parahata. Sekarang kita berkata di bawah yang berkata kulaya. Kepala Pekala Parahata. Kita anak muda Maluku, kitalah penurus Maluku ke depan. Komplek Maluku itu tidak ada kalah atau menang, karena kita banyak yang mati, kita banyak yang juga rumah-rumah kita banyak yang terbakat, sama juga dengan musim, sama dengan Kristen. Justru kita ini adalah imbas dari entahlah siapa yang punya perbuatan yang kita, apalagi kita yang kena imbas. Harapan mungkin semua titik mati ada di generasi kita saja, biarkan generasi kita yang merasakan itu. Dan mungkin dengan menceritakan kisah kita, mungkin orang yang di luar sana menonton dan mengambil hikmah dari apa yang kita rasakan di sini. Di kau penjaga zaman yang jantan, mari menyanyikan lagu nenek moyang dengan suara gelombang yang tenang. Nisa, 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 Nisa...